selamat menikmati untuk merekod suara, kayak gitu tapi mungkin nanti kualitasnya akan kita coba cek karena hari ini adalah full untuk mereview bagaimana kualitas dari si kedua jenis mikrofon ini mikrofon yang kondensor ataupun juga mikrofon yang dynamic yang kondensor itu yang ini kupakai yang biasanya kita pakai di channel itu yang kondensor untuk review, untuk recording, untuk podcast kayak gitu biasanya kondensor kalau yang asli ini baru kubeli kemarin dan belum kucoba hari ini kita coba bareng-bareng tapi sebelumnya seperti biasa kita saksikan yang berikut ini dulu langsung aja ya teman-teman disini sudah ada dua jenis mikrofon dari asli asli itu salah satu merek mikrofon yang menurutku masih murah dan kualitasnya bagus selain ada produk mikrofon ada juga mixer yang sering kupakai juga untuk karaokean untuk istilahnya ya main-main aja dan juga ada juga speaker speakernya ada yang aktif dan juga pasif ada juga speaker panggung dari asli jadi asli ini memang produksi untuk barang-barang yang berhubungan dengan audio jadi buat teman-teman yang kepo dengan produk-produk asli ini sudah sangat banyak banget di Shopee, Tokopedia dan e-commerce selainnya pokoknya nanti buat link pembeliannya akan ditaruh tim di kolom deskripsi ya buat teman-teman yang kepo dengan harganya baik pertama asli dulu asli yang mikrofon ini harganya itu kisaran di 330-an sampai 370-an ada yang 400 juga tergantung teman-teman dapat tokonya di mana kayak gitu jadi harganya murah kayak gitu termasuk murah untuk satu paket karena satu paket itu sudah ada pop filternya sudah ada filter yang lingkaran itu ini di dalamnya kayaknya ada deh coba ya aku cek dulu ya nah kayak gini ada filter yang bulat ada juga stand mic yang biasa jadi kalau yang kondensor itu dia butuh yang agak lebar karena dia butuh goncangan nanti goncangan tapi kalau yang mic biasa itu pakai yang kecil aja kayak gini itu biasa kayak gitu jadi holder mejanya ini bisa untuk mic kondensor ataupun mic biasa gitu ya sudah ada holder mejanya jadi 370-an itu udah lengkap banget udah bisa buat podcast kayak gitu udah satu biji jadi kalau misalkan butuh dua ya kalikan dua aja mungkin 700-750 untuk dua mic kayak gini gitu oh iya informasi tambah sebelum kita berlanjut ini aku menggunakan recordingnya menggunakan zoom H1N ini untuk istilahnya mixernya ya supaya nanti tetap sama jadi nanti mic yang satu juga tetap pakai zoom jadi nanti akan ada jeda untuk memindahkan colokan micnya kayak gitu karena kebetulan zoom H1N itu cuma punya satu lubang cek kayak gitu nah lanjut lagi nih yang kedua yang kedua ini adalah mic dari asli juga ini namanya dynamic professional microphone i200 atau i200 kayak gitu design for professional vocal use in live performance jadi biasanya digunakan untuk teman-teman yang mau record suara buat nyanyi kayak gitu kalau yang ini kan podcast ini suaranya kayak gini ya kan podcast itu suaranya kayak gini kalau yang pengen lebih halus kayak gitu ya pakai yang biasanya digunakan untuk nyanyi kayak gitu ini biasanya buat nyanyi itu bagus kemarin juga udah aku coba sedikit tapi belum kita coba kalau misalkan di video itu seperti apa baik oke mungkin itu aja dulu kita akan lanjut kita cek ya untuk cek suaranya baik untuk yang pertama ini adalah mic dari microphone asli studio voice professional condensor microphone jadi ini condensor yang ini sedang di depanku ini adalah hasil dari suara microphone condensor gitu coba kita beralih ke mic yang satunya nah ini adalah suara dari microphone dynamic dari asli i200 ini suara dari microphone mic asli 200 i200 jadi suaranya seperti ini kalau yang tadi adalah mic dari microphone dari asli condensor nah kira-kira teman-teman lebih suka yang mana nih kalau misalkan buat nyanyi kira-kira yang mana yang teman-teman preferensikan untuk digunakan kalau aku sendiri sih kalau misalkan buat recording buat nyanyi itu aku lebih suka dengan mic yang biasa kayak gini ya tapi kalau teman-teman mau buat podcastan gitu ya aku nyaranin yang ini karena udah ada paket lengkapnya stand mejanya dan sebagainya itu udah lengkap banget kalau yang ini harganya itu di kisaran kemarin itu kalau tidak salah harganya di 210an ribu untuk satu mic-nya aja satu mic-nya 210 ribu sudah dapet mic dan kabel kayak gitu terus pop filter-nya ini aku harus beli sendiri pop filter-nya beli sendiri terus stand-nya juga beli sendiri stand-nya itu kurang lebih 250 jadi kalau satu paket ini kurang lebih ini 10 ribu eh 15 ribu 210 ribu sama 250 ribu jadinya berapa 500 ya 500 ribu kayak gitu berarti satu set ini 500 ribu kalau yang satu set ini dia 300 ribu kayak gitu menurutku ini kalau misalkan buat rekaman ya masih murah lah buat korek-korek di rumah itu masih murah karena aku pernah menemukan mikrofon itu yang harganya itu bisa sampai jutaan kalau buat recording yang beneran ya mikrofon yang dinamik mahal itu bisa sampai jutaan ini juga sama yang apa kondensor ini juga sama ada yang jutaan juga 5 juta 20 juta gitu juga ada kualitas itu tergantung harga juga gitu baik ini ya perbedaannya tadi ya ini pakai mikrofon dan tadi eh sorry ini pakai mikrofon dan itu tadi pakai mikrofon jadi buat teman-teman yang masih penasaran boleh nanti curhat di kolom komentar kalau misalkan butuh review yang lebih lanjut nanti bisa di kolom komentar ya teman-teman ya gitu baik buat hari ini mungkin cukup sekian terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir buat teman-teman yang sudah like subscribe komen dan juga sudah nonton jangan lupa untuk share-nya supaya akun ini lebih berkembang baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati